Kamu sendiri karena saya tidak ingin setelah kalian viral minta take down. Ada apa mbak? Oh iya gini mbak, ini mbak Yuni ya? Iya. Yang terkenal itu ya? Hah? Terkenal dari mana? Enggak, ya terkenal maksudnya orang baik gitu, maksudnya tolong-tolong deh. Oke, terus? Terus? Saya ini kan pengen curhat, lho saya cari minta solusi. Kenapa sayang? Saya itu udah 2 bulanan ini, solusinya saya itu mau ambil barang saya di majikan lama, tapi dia belum ngasih gitu, masih tunda-tunda. Maksudnya gimana gak paham saya? Oh saya punya, apa itu? Emas, beli di Jota Epo, 10 ribu dulu. Terus saya ganti majikan, terus pulang Juti, pulang Indo, terus gak sama dia lagi, tapi dia itu gak, belum kasih itunya. Saya berdekat jadi, kak, sorry ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Jadi aku gak paham dengan apa yang kamu omongkan saya. Oke, pelan-pelan, pelan-pelan. Ada apa? Oh gini, masalah saya kan kemarin tuh saya nge-bri udah 3 tahun sama majikan. Abis itu, bos saya kan gengsi, terus hanya saya di interminit, gitu. Bos gengsi, terus kamu di interminit terus? Terus di interminit ada satu, udah apa, terus saya cari majikan, dapet majikan. Abis itu saya kan pulang Indo, saya, apa, itu mas-masan saya kan masih di situ, harga 10 ribu, gitu. Abis itu, dia gak ngasih, katanya anaknya, katanya nak, itu mas-masannya aku gak dikasih, katanya gitu. Ya nanti kan dia pulang lagi ke majikan baru, katanya gitu. Nanti bisa diambil, apa, nanti bisa diambil, katanya gitu. Tapi kemarin saya ambil, katanya dia masih ini, itu, gitu, apa. Nah kenapa kamu keluar kemarin gak kamu bawa? Saya mau ambil, katanya nanti dia pulang, pulang ke sini lagi, dia ambil. Jadi saya kan takut juga masalah, gitu. Bukan, kamu waktu keluar dari majikan kan barangmu dibawa semua, kenapa masih ada di situ? Ya saya takut di masa lain, nanti dia komplain ke agensi, kak. Bukan, kalau kamu di interminit kan barangmu dibawa semua, tau? Saya gak paham kenapa kamu, kenapa kamu gak ambil barangmu? Iya, dia gak ngasih, saya takut dia, ya. Enggak, sebentar, sebentar. Saat kamu keluar dari majikan kan semua barangmu dibawa keluar, kan? Iya, semuanya dibawa keluar, dia gak mau ngecek, gitu. Lateras, kenapa ada barangmu yang kamu tinggal di sana? Iya, saya mau ambil, katanya dia, nanti aja kamu ke sini, saya jualin biar tinggi, katanya gitu. Tapi sampai sekarang, saya kemarin, saya telpon katanya gak ada waktu, gitu. Sebentar, saya tanya sekali lagi, dengarkan pertanyaan saya. Saat kamu di interminit, barangmu kan dibawa semua. Kenapa kamu tinggalkan barangmu itu di rumah majikan? Karena jika kamu sudah di interminit dari majikan, barang masih ada ditinggal di sana, itu kamu gak boleh masuk lagi ke rumah situ. Itu akan dibuang sama majikan. Jadi kenapa saat kamu keluar, kamu tidak membawa semua barang-barangmu? Iya, saya takut aja, kak. Nanti saya ingatin dia nanggap saya kayak keluarga, gitu. Sebentar, ini loh, ini loh, inilah yang salah dengan kalian. Pertanyaan saya, kamu gak jawab. Saat kamu keluar dari rumah majikan, kenapa tidak semua barangmu kamu keluarkan? Kamu di interminit sama majikan? Kamu dibuang sama majikan? Kenapa kamu menganggap majikan adalah keluargamu? Saya juga takut nanti masalah sama imigrasi, kan lapor polisi gitu, kalau dia gak ngasih. Dia sering marah-marah gitu, kak. Oke. Faham dengan pertanyaan saya? Ya, faham. Kakak bilang kalau di interminit, itu harus dibawa semuanya, gitu kan. Betul. Terus kenapa kamu gak bawa semuanya? Ya, masalahnya saya juga takut, gitu. Nah, kenapa takut? Itu kan barangmu. Iya, barang saya, tapi kan dia itu kalau marah itu, apa, fatin gitu loh, gimana gitu. Bukan, itu kan barangmu. Fatin tuh urusan dia, tapi kan itu barangmu. Dan kalau kamu sudah keluar dari rumah majikan, jika kamu datang lagi ke rumah majikan, tiba-tiba kamu ambil barangmu, kamu bisa dituduh mencuri. Itu lebih berat lagi. Dibandingkan kamu di awal mengambilnya. Kenapa emasmu gak kamu ambil sekalian? Iya, dia bilang katanya nanti aja, kak. Katanya gitu. Kamu itu di interminit, mbak. Kamu itu dibuang sama majikan. Maksudnya emasnya nanti aja itu gimana sih? Saya kok gak paham. Dia mau jualin biar nanti kalau emasnya udah tinggi, katanya gitu. Tapi kan saya juga, apa, saya sih sebenarnya gak mau, tapi ya saya takut dia marah gitu, dulunya itu. Atau yang beli perhiasan itu majikanmu? Itu bukan, saya yang dulu, 3 tahun yang lalu saya beli. Iya, kalau kamu yang beli, kenapa kamu tidak berani mengambilnya? Ini ada yang aneh gitu loh, yang gak masuk di akal saya. Kalau itu memang perhiasan kamu, ya kamu ambil dong. Itu hak kamu. Dan sekarang kamu sudah berlalu. Kamu mau ambil lagi, ya dilaporin polisi masuk penjara kamu. Malah cati gara-gara kamu nanti. Terus gimana, kak? Ya dia aja gak merespon kamu, harus gimana? Katanya bos baru saya itu, ya kamu ambil aja gak apa-apa, nanti saya bantuin, katanya gitu. Kalau enggak nanti lapor polisi, katanya gitu. Yakin kamu mau lapor polisi? Kamu ada buktinya kalau itu punyamu? Ada, saya pakai dulu, pakai tangan, apa, di tangan. Lah kenapa kamu sekarang begitu berani ngambil, tapi waktu itu kamu gak berani ngambil? Ya itu agak mapan dikit gitu, kan saya takutnya itu dia komplain. Saya lihat anak-anak, teman-teman, nanti kalau di interminit atau nge-break itu kan, nanti majikan lama komplain, misalnya gak bisa turun, katanya gitu. Nah itu kan mas kamu, mbak, gak ada hubungannya, dia komplain. Nah itu emasnya siapa sih? Itu emas saya, kak. Lah iya kenapa kamu takut dia komplain ke imigrasi, urusannya apa? Biasanya kan putus kontrak. Oke, sekarang nih, kamu datang ke rumah dia dan bilang mau ambil emas itu, terus dia telponin polisi. Apa yang bisa kamu katakan sama polisi, sayang? Ya, saya punya apa, mas masan saya disitu, saya bilang gitu. Kemajikan bisa bilang, kamu sudah pergi dari rumah saya, kenapa baru sekarang ngambil? Apa yang ingin kamu katakan? Oh, itu saya kemarin kan, dia saya telpon, kamu ngapain, saya telpon dia, terus ada teman saya, pinjam HP-nya, saya rekod kata-kata dia, saya mau ambil emas-emasan saya. Ya, besok hari minggu lagi, katanya gitu. Tapi saya telpon barusan, gak tahu marah-marah dia. Oke, jadi kamu ada rekamannya, terus surat emasnya di mana, sayang? Emas-emasannya di dalamnya, kak. Kan ditaruh di selorokan. Masnya di, apa, di dalam emas itu gitu. Surat-suratnya ada di emas itu? Iya. Kamu ada rekamannya bahwa majikan mau mengembalikan emas-emasnya itu? Iya, rekaman itu ya kamu nanti hari minggu kamu ambil gitu. Tadi saya telpon ya, saya gak sengaja kan jam 7 biasanya masak, dia marah-marah sama suaminya juga marah-marah gitu. Makanya saya gimana ya gitu. Makanya minta solusi, gimana baiknya gitu. Semen sudah keluar dari rumah majikan itu berapa lama, mbak? Udah 2 bulan, gak? Kamu tunggu visa sekarang posisimu di mana? Di Hongkong atau di Indonesia? Saya posisinya di Mawan, di Hongkong. Jadi kamu tunggu visanya 2 bulan? Tunggu visanya 1 bulan, gak? Berarti sudah 3 bulan berlalu? Iya. 3 bulan yang lalu? Kenapa baru bulan ini kamu mencarinya? Kenapa gak baru datang itu mencarinya, sayang? Ya, saya takut aja, kak. Belum kan gak enak gitu. Terus sekarang gak takut? Sekarang sudah enak? Enggak, soalnya ya saya juga butuh duit di Indol gitu. Makanya saya ambil emas-emasan itu gitu. Yaudah, caranya gini aja solusinya. Karena saya takutnya malah kalau kamu meminta lagi, kamu dikasusin, dipanggilin polisi, dikiranya kamu mencuri, masuk penjara, malah jadi urusannya panjang. Nanti masuk koran lagi. Caranya adalah kamu telepon majikan direkam, itu yang benar. Jadi pastikan, pastikan itu benar-benar mas-masan kamu. Kamu mulai kemarin bilang takut, tapi sekarang kamu gak takut, karena kebelet, karena butuh uang. Jadi saya takutnya nanti kamu malah salah. Jadi ingat, kamu telepon sekali lagi, terus kamu rekam. Karena saya tidak ingin kamu gak merekam suaranya dia, setelah itu, dia menuduh kamu datang ke rumah majikan, sampai pintu rumah, kamu dipanggilin polisi. Terus di Borgo. Iya, Kak. Itu saya harus telepon dulu ya, Kak. Iya, harus telepon. Mau ke rumah orang itu harus telepon. Boleh gak kamu ke sana? Kalau kamu tiba-tiba datang di depan rumahnya, dan dia merasa terganggu, dia boleh telepon polisi, Mbak. Jadi kamu gak boleh ujuk-ujuk datang ke mantan rumah majikanmu. Iya, Kak. Jadi kamu harus telepon dulu, boleh gak kamu datang kapan, jam berapa? Kamu rekam itu suaranya. Jika dia tidak mengizinkanmu datang, dan kamu maksain datang, maka dia akan manggilin polisi. Orang Hongkong itu ngeri-ngeri. Kalau gak pengen diganggu itu polisi yang datang. Iya, Kak. Iya, ada yang lain lagi? Oh, itu aja, Kak. Makasih banget ya, Kak. Iya, soalnya saya takut itu kalau beli mas-masan dan gak ada bukti, karena tidak tercantum namamu, ntar kamu di fitnah. Oh, itu gak tercantum nama saya di Cotaifo. Cuma kan resipnya saya udah buang. Cuma ada kwitansinya gitu sama mas-masannya gitu. Karena kwitansi kan tidak ada namamu, sayang. Jadi saya takutnya majikan bilang itu adalah mas-masan dia. Kan bisa jadi. Oh, gitu ya? Iya dong. Apalagi sudah 3 bulan kamu tinggal kan. Kan majikan bisa bilang, mohol anggecu, mohtai, mohtai kokam, enggak mungkin kan dia keluar dari rumah saya, enggak bawa mas-masannya. Majikan kan bisa seperti itu. Iya, Kak. Tapi anak-anaknya tahu saya itu, apa, malah anaknya kemarin dulu kok, itunya mas-masan ini kok gak dibagi, kan dia udah pulang. Gitu. Saya gak berani jawab, aku berantem, udah mau pergi. Lah ya, kan aneh. Kenapa kamu gak bawa? Dan sekarang kamu mau ngambil? Kan lucu? Ya, sebenarnya dia pengennya saya kerja di situ aja, Kak. Tapi saya gak kuat, soalnya tidurnya 2 jam. Makanya saya kuat-kuatin siang malam itu dimarah sampai saya gak kuat sebenarnya. Tapi ya gimana? Malah lagi karena kan kasih kirim keluarga gitu, ya saya kuat-kuatin. Kamu umur berapa sih? Saya umur 4, 4, 4, 4, Kak. Saya heran, apa-apa takut, apa-apa takut. Tapi sekarang kamu malah gak takut. Dan ingat, saat kamu gak takut, dia punya rencana jahat, malah kamu ketakutan loh nantinya. Karena kalau saya polisinya itu gak masuk di akal, kamu sudah keluar dari rumah. Majikan 3 bulan yang lalu, mas-masan kamu gak kamu ambil. Iya, Kak. Soalnya kan dia bilang mau dijualin gitu katanya. Kan kemarin ada cincinya juga. Udah 10 tahun yang lalu. Dia jahat sama kamu. Dia jahat sama kamu. Kamu bertahan 3 tahun. Dia nginterminit kamu. Dia mau jualin mas-mas kamu. Kok kamu percaya? Saya gak habis pikir. Kamu bilang tidurnya cuma 2 jam, tapi kamu 3 tahun di situ. Dan bukan kamu yang nge-break loh. Majikan yang intermittent kamu loh. Majikan yang buang kamu loh. Dan kamu mau ambil masa-masanmu takut. Padahal itu emas kamu sendiri. Emas masukin koper kan bisa sih. Emas masukin tas kan bisa. Kenapa gak dia masukin? Iya, bisa. Tapi kan dia cek di kamarnya. Nanti kalau dia itu mas-masan saya ambil tanpa permisi kan nanti dikira saya nyuri. Loh, kan itu mas-masan kamu, Mbak. Iya, dia pegang di lemari dia. Saya takut mau ambil. Karena dia istirahat kan kurang. Makanya saya mau break. Abis itu dia kan gengsi. Makanya dia intermittent saya gitu. Kenapa majikan gengsi sama kamu? Gimana, Kak? Kenapa majikan gengsi sama kamu? Diisi. Kamu bilang majikan gengsi. Bukan diisi. Iya, gengsi. Kenapa gengsi? Iya, gengsi. Ya, soalnya kan bisa saya punya uang. Saya bisa ambil pembantu lagi gitu kan. Oke, oke, oke. Yaudah, kalau kayak gitu sudah paham ya. Jadi, telepon majikan dulu ya. Jangan tiba-tiba datang ya, sayang ya. Iya, Kak. Makasih banget ya, Kak. Yaudah, terima kasih. Makasih sama ketuaan mau berkati. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Dua telepon cukup membuat saya pusing ya. Iya, dua telepon ini sudah membuat saya halusinasi juga nih. Pikiran saya jadi kayak, aduh. Nggak tahu ini seperti apa. Aduh, saya nggak tahu nih. Saya pusing ini, Mbak. Takutnya saya sendiri yang kena depresi nih. Aduh, pusing saya. Ada apa ini? Jadi, saya kok nggak tahu harus ngomong apa. Tunggu sebentar ya. Ini ada yang aneh ya, malam ini ya. Malam minggu ya. Jadi, ini malam minggu kok. Kok kayaknya membuat saya... Ngeri-ngeri sedap ya. Kayak... Jujur saya bingung ini. Ada apa ini kok? Aduh. Nggak nyambung saya. Otak saya ada rasa-rasa takut ini. Sebentar. Karena ada satu kasus lagi yang juga parah ini. Membuat saya juga pusing tujuh keliling. Sebentar ya. Jadi, bingung ya. Banyak sekali kasus yang pertama wajar. Pusing kasus kedua. Duh, kayak butuh. Kesabaran penuh. Jadi, Pasukan bodrek, Miss. Malam minggu, Miss. Unek-uneknya nggak jelas. Iya, Miss. Ini masih banyak lagi yang pingin curhat. Tapi, menurut pendapat saya, di luar nalar, Mbak. Ada yang bilang, dia lagi diikutin sesuatu. Jadi, saya nggak berani ngangkat telponnya masih. Jadi, ada beberapa orang, malam ini SMS semuanya serba nggak jelas. Aduh. Mbak Ebi, caranya ngelor ngitul. Nggak jelas, Miss. Miss ini sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Mungkin, bau lebaran sudah tertium. Jadinya pada nggak error. Karena tidak bisa. Oke. Aduh, aku. Saya Teres, aku. Halo. 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 Apa, Wen?